Siap memenangkan Bapak Mahfud Arifin Mujyaman Dengan kemenangan yang bermartabat Dan membanggakan Tiga, siap mengawal Dan menjaga proses demokrasi Yang damai, jujur, adil, dan bebas dari hoaks Empat, siap sedia Menjadi garda terdepan Dalam menjaga kondusivitas Kota Surabaya Lima, siap mewujudkan Kota Surabaya maju dan makmur Kemudian saya komando tadi, ikuti sama-sama Mahfud Arifin Mujyaman Menang, 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 yes Ada pun tugas pokok dari tim abukasi hukum ini adalah Pertama, untuk mengawal setiap tahapan pikiran kota Surabaya Selama masa kampanye Pada saat pencoblosan maupun pasca pencoblosan Sampai pelantikan wali kota terpilih Agar bebas dari segala kecurangan Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh beserta pemilu dan penyelenggara pemilu Dua, memastikan agar pilkari Surabaya berjalan sesuai dengan ajas langsung Umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil Setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara bebas tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun Dan dari siapapun juga Demikian juga penyelenggara pemilu KPU, Pawaslu Dapat melaksanakan tugasnya secara jujur dan adil Tidak memiak kepada salah satu pasangan calon tertentu Pilihan wali kota itu jurtil dan lubar Itu yang tanggal Jadi kita mau menghasilkan wali kota yang ditutup atur Hasil pilihan rakyat Tidak ada curangan Ataupun pengendalian Berdasarkan penyelenggaraan Jadi kita Pilihan wali kota di Surabaya ini Berduli dengan Pilihan wali kota di Surabaya ini Agar nanti betul-betul Wali kota yang ditutup itu juga Bisa membaikkan yang terbaik untuk rakyat Kalau wali kotanya Mohni kan tentu dia juga Bisa benar pilihan rakyat Dan betul-betul juga bisa membaikkan yang terbaik untuk rakyat Kalau dalam pemilihan muda curang Untuk kemana nanti Untuk kedepannya Membuat yang terbaik untuk rakyat Kan itu kan? Seperti itu Pak itu disampaikan akan memilikan posko Pak Untuk pengaduan jika terjadi kecurangan Seperti apa Pak nantinya? Ya itu nanti poskonya akan dibentuk Mungkin setiap kecamatan Dari tim advokasi hukum Mahfud Arifin Ujaman Paslodua Untuk Apa namanya Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran pemilu Baik itu KPU maupun Bawaslu Dan juga Orang-orang yang terlibat di bawah Misalnya KPPS Itu juga nanti tidak lebut dari pengawasan advokasi hukum Ada berapa bidang advokasi yang diberdirikan? Nah ini kita 31 sisi dengan kecamatan Jadi kecamatan ini ada 31 kecamatan Surabaya Nanti 31 Akan dibentuk Di setiap kecamatan Dan itu akan mungkin 10 Lawyer akan bergabung Kita akan membentuk juga posko utama Yang menjadi pusat pengaduan-pengaduan Jadi seluruh masyarakat Bukan hanya misalnya pendukung pas lot nomor 2 Yang bisa mengadu Siapa saja yang ingin pemilihan wali kota ini Cusik, jujur, adil Dan langsung Rahasia Itu nanti akan disampaikan ke kita Dan akan kita tindak lanjutin Dan kita laporkan sampai ketika pusat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih